Hai guys yuk kita mengenang aktor lawas kita ya kawan beliau adalah Soekarno M Nur Nah kawan inilah kisah tentang aktor lawas kita yang bernama Soekarno M Nur Soekarno M Nur bernama lengkap Soekarno Muhammad Nur beliau lahir di Rawabanku Batavia atau Jakarta Pada tanggal 13 September tahun 1931 beliau adalah ayah anda dari Tino Karno Rano Karno dan Suti Karno Soekarno M Nur adalah putra dari nasionalis yang bernama Muhammad Nur dan Janima yang berasal dari Minangkabau Sumatera Barat ayahnya bekerja sebagai wartawan di harian pemandangan Koran ini kawan adalah salah satu koran yang paling populer di era pergerakan nasional Sang ayah memberi nama depan Soekarno karena beliau sangat menghormati sosok insinyur Soekarno yang pada saat itu melawan Pemerintah Kolonial Belanda dan kemudian menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Namun kawan sang ayah meninggal dunia pada saat Soekarno M Nur masih berusia 2 tahun Oleh ibunya beliau kemudian dibawa pulang ke kampung halamannya Di masa remajanya Soekarno M Nur menjalani masa SMT di Pematang Siantar tempat beliau menemukan dunia senaperan Kemudian saat SMA beliau kembali ke Jakarta beserta ibunya demi mendalami senaperan Dan pada tahun 1950-an beliau bertemu dengan para seniman semen Empat beliau mendalami dunia teater dan film Namun kawan kesuksesan beliau tidak berlangsung secara instan Soekarno M Nur memulai dari bawah dan melewati masa-masa sebagai aktor figuran Untuk menyambung hidupnya beliau kemudian bekerja sebagai pak pos di pos telepon dan telekomunikasi Dan kawan akhirnya beliau mendapat peran figuran untuk pertama kalinya Lewat film yang berjudul Merajut Sukma yang rilis pada tahun 1953 Setelah bertahun-tahun berjuang beliau kemudian barulah mendapat peran utama Di dalam film yang berjudul Gambang Semarang yang rilis pada tahun 1955 Film lainnya yang menarik adalah yang berjudul Senyum di pagi bulan Desember yang rilis pada tahun 1974 Di film ini kawan beliau berperang sebagai salah satu dari tiga narapidana yang burung Selanjutnya di film pemelut hidup yang rilis pada tahun 1979 Beliau berperang sebagai Abdul Rahman Sukarno M Nur adalah aktor yang mampu berperang sebagai tokoh protagonis maupun antagonis Dan kawan di sepanjang hidupnya Sukarno M Nur telah membintang kurang lebih 68 judul film sebagai pemeran utama 30 judul film sebagai figuran Dan 20 judul drama Aktor ini kawan mendapat predikat sebagai aktor terbaik Di dalam festival film Indonesia Lewat film beliau yang berjudul Anakku Sayang pada tahun 1960 Di Bali Cahaya Gemerlapan yang rilis pada tahun 1967 Dan Kemelut Hidup yang rilis pada tahun 1979 Soekarno M Nur meninggal dunia pada tanggal 26 Juli tahun 1986 Di Tebing Tinggi Sumatera Utara Di usia beliau yang menginjak 54 tahun Nah kawan, demikianlah kisah tentang aktor lawas kita Yang bernama Sukarno M Nur Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.